Halo semuanya kembali lagi sama gue hari ini dan kita akan lanjutin hari ini spesial banget karena kita akan melakukan Beberapa hal dengan Ellie hari ini berusaha dengan itu semua ya jadi pertama kita Kita akan lakukan yellow heart event satu Yellow heart event terus orange heart event terus begitu lagi kita fan festival kembang api guys jadi ya Gue udah save-an nya semua ini ini tapi belum festival kembang api jadi gue belum liat festival kembang apinya Karena gue cuma pengen liat kayaknya menarik sih kalau diliat sama-sama ya jadi Pertama kita akan yellow heart event orange habis itu baru baru kita festival hai 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 ya tripe-tripe jangan salah Oke summer ini 15 Oke kita langsung aja ya kalau yang untuk ini seperti biasa ini hari Rabu harus cerah Hai harus cerah dan apa namanya eh lagi-lagi dari jam 9 ya sampai jam 1 kalau nggak salah di rumah Eli jadi ini kita nggak perlu ngapain sebenarnya kita tinggal tunggu sampai jam 9 terus ya kita ke rumahnya lah kita langsung aja ya biar nggak makan waktu oke oke udah jam 9 let's go let's go in boom ini dia jadi ya gitu Oh James tuh masih kuning disini James come to see me yay oh kita ngejek ngejek nge-date coy there's some time yet before supper and it would be nice to engage in some self-care for change Oke jadi dia masih punya waktu sebelum supper dan apa dia bilang mungkin itu adalah mungkin hal yang baik untuk apa lebih Hai apa ya untuk diri sendiri lah untuk time untuk diri sendiri tapi tunggu sebentar kita katanya dia nggak bisa pergi dengan rambut rambut-rambut seperti ini ngerti kenapa bagus kok oke ah dia mau ganti rambut gitu enggak kan ini sama kok kayaknya sama yang yang dulu I'll be right back katanya sama aja I'm sorry for the wait all right let's be off cia ayolah ngedate dong ih nih liatin dua bocah oh katanya dia apa keliatan aneh melihat dia tuh di luar sesore ini apa yang mereka mau apa yang mereka berdua mau lakukan apakah kamu khawatir tentang Ellie jadi tidak seperti itu katanya dia hanya curiga aduh tentang apa yang akan mereka lakukan that's all oh main ngajak mau spy enggak mau spy mereka enggak tapi dia harus diam untuk biar nggak ketahuan oke weh kita ke library ngedate nih witi eh ada buku disini Ellie yang bagus eh sama-sama senang keliatan lah kalau kayak gini gimana sih tempat ngumpetnya aneh bet ngedate ke toko toko crops wah ini baru wih mereka nggak melakukan apa-apa eh tunggu sebentar sepertinya mereka bermain sama-sama seperti kamu dan aku bermain hah oh dia aneh berpikir kakak perempuannya tuh main katanya dia kan udah grown up oh katanya kamu yang berpikirnya aney yu Ellie tuh selalu emm selalu busy dengan kerjaannya di rumah selalu apa sibuk dengan kerjaannya di rumah dia pengen hangout dengan friendnya sometime lah ya bener katanya Ellie biasanya tidak having fun sama sekali dia selalu membuat makanan membersihkan doing laundry cuci baju dan kerja di klinik oke makanya dia berasa aneh saat dia pergi jalan keluar gitu kenapa yu oh dia mau pulang ke rumah dia mau lakuin sesuatu sampai besok me oke tinggal aja me sedih me kenapa yu bertingkah aneh oke kita ngapain nih wih di wih dia seneng banget feels like it's been a lifetime since i've had nice oh dia udah lama banget gak ngobrol panjang ya terimakasih James dia i had a great time finally being able to let my hair down a little good thing i brushed it oh jadi jadi tadi dia sisir-sisir gitu ya wih but i think i'd better getting ya dia lebih baik pulang cepet ya segera dia khawatir yu akan mengganggu neneknya dengan semua ininya kita jawab yang atas ya guys ya i'm sure he's on his best behavior jadi dia apa dalam keadaan terbaik dia lah wih langsung oranya i wonder well if you say so james i'll take your word for it oke let's get going oke kita liat apa yang jadi sapi rumah ih i see you wuh ketauan nge ngedate welcome back ellie hiu this is for you uh dikasih apa tuh gua udah liat ya tapi kayak gua kaget kita cor coupon yep kalo dia pengen keluar dan have fun lagi dia bisa lakukan itu dan dia bisa nolong dirumah biar ellie punya banyak waktu main di luar oh seneng banget oh ellie seneng banget guys thank you little brother udah go home now lah semua deket toh james i'm just i'm beaming right now can you tell iya dia seneng banget ellie dia dia merasakan kalo kalo ellie gak bisa spend much time dengan gua gitu jadi dia mau coba bantu dengan jalan dia sendiri itu hadiah yang indah katanya tapi dia dia berpikir dia gak bisa gunain kupon itu mau di keep mau di keep mau disimpen katanya oke itu dia itu dia ke siap loh ini lah oh wey ini orange ini orange gua ke trigger sih oh bisa langsung ya wah gua gua bono banget tau gua nunggu seminggu loh oke ini orange ya gua pikir gua mau load yang oke ini yang orange guys ini orange it's the first time ini pertama kali liat ellie sangat happy ya di wajahnya kita dateng begitu aja dong kayak gak ada apa-apa oh james welcome oh james kita baru saja membicarakan tentang kamu oh neneknya mau berterima kasih katanya dia sangat bersyukur karena gua memilih ellie sebagai pacarnya pacar gua maksudnya semua all time semua waktu yang dia berikan untuk mengurus nenek dan juga you itu dia gak punya waktu untuk jatuh cinta dia selalu apa namanya regret tentang hal itu menyesal lah menyesal dia merasa bersalah lah oh ellie sangat menyayangi nenek dan juga you ini tidak mungkin menganggap itu hal yang sia-sia gitu loh tapi emang sangat susah untuk melihatnya menjadi sosok seorang ibu untuk you gitu habis orangtuanya meninggal oh sebenernya dia sejujurnya dia emang khawatir tentang ellie ya katanya kamu tahu apa James dia berubah kan saat kita datang ke kota ini uh terlih dia keluar lagi sampai sekarang dia selalu khawatir dengan kenakalan you ini dan apa error dia di saat kerja gitu dan klump sinus klump sinus itu kayak apa ya kecerobohannya di kitchen di dapur dia selalu pesimistik lah dia negatif lah gitu tapi waktu sebelum ini dia dia cepat-cepat dengan semua kesenangannya excitement dan dia nanya nanya apa yang terjadi gitu kita oh dia katanya mau nyisir rambutnya karena karena dia ada date dengan kita tapi dia gak bisa menemukan sisirannya oh ini pertama kali dia melihat ellie itu sangat senang lah tidak hanya itu she always animated whenever she's talking she's talking about kok lu tau sih oke katanya kita bagus untuk spiritnya dia ya ya akhirnya dia belajar untuk apa ambil waktu untuk dirinya sendiri saat dia di rumah dia hanya membicarakan tentang kita tentang gua maksudnya tentang karakter kita ya wuh ya dan akhir-akhir ini ha speak of the devil dia kaget kan well angel really speak of an angel wuh oh mereka sadar ya ellie ya oh james deh ih walu gitu dia oh dia minta maaf katanya dia nguping dia gak bisa mengganggu susah untuk mengganggu ee karena topik pembicaraannya aduh dia tidak pernah tau kalau grandmanya dan Thomas itu khawatir tentang dia tapi mereka benar aku aku telah berubah dia tidak pernah interested in love before pedal aduh suka sama dokter waktu itu dia tidak pernah berpikir tentang gayanya dia tapi sekarang to take care of myself dia menjaga dirinya sehingga kita tuh proud berdiri di samping dia apapun yang dia pikirkan tentang aku tentang tentang dia nih tentang karakter gua hatinya dia tuh selalu berdetak kencang dan tidak dia tidak bisa berhenti berpikir apa yang mau dibicarakan lain waktu kalau ketemu oh excitement itu memberikan dia sense of purpose oh tujuan baru tujuan semuanya terima kasih ada karakter kita katanya terima kasih untuk menolongku untuk berubah menjadi lebih baik kita jawab yang atas guys no thank you dia malu dia malu karena dia apa sama-sama berterima kasih tapi dia katanya wonderful to have someone you can respect oke jadi tidak sabar untuk menghabiskan waktu lebih dengan karakter gua harusnya udah merah ya guys ya kenapa karena mungkin karena lewat seminggu kali ya tuh ya disini masih orange ya tuh disini masih orange guys di 7 go tuh udah merah karena lewat seminggu ya oke ini gak nyangka sih gua tiba-tiba bisa ada bisa ya ternyata ya gak sadar juga gua oke soalnya udah orange ya iya udah orange beneran juga oke kita akan langsung ke loadan yang terakhir ini yang loadan sekarang ini udah lewat semua ya by the way kita sudah disini tepat tadi kita mulai dan ini udah merah guys ini udah merah udah load seminggu ya kalau kalian lihat nanti gua tunjukin dia merah ya nah itu tinggal nembak guys ini udah ada blue feather tuh siap gak lu tapi kita butuh rumah rumah yang gede jadi kita episode berikutnya kita cari duit tunjukin cara dapet langsung sejuta itu ya cuman sekarang ya kita mau lihat festival firework dulu ya dengan dia besok udah merah guys ya ini itu udah merah firework festival almost here udah merah guys kalian tadi udah lihat juga ya udah merah full udah kita udah kasih kado juga oke jadi kita akan skip ke besok aja besok malem ya tepatnya jam 6 iya oh oh kevin kenapa kamu mau halangi jalanku oke hehehe mungkin gua mau sekalian tunjukin progress gua ya udah selesai ini progressnya adalah kita sudah upgrade rumah ini setiap kalian lihat lebih kulkas gua udah beli tv juga yang baru gede hari ini firework ya besok ulang tahun oleh Thomas kamu sukanya apa ya nanti kita carilah ya ini HD dari Eli kita disini ya dan kita sudah punya sapi ya lets kita sudah punya sapi tomatnya kita biarin aja biar mereka yang urus kita sudah punya sapi guys tapi ada satu yang lagi mau melahirkan jadi susunya gak bisa diambil dan susunya susu strawberry lagi biasanya susu strawberry buat Eli guys oke udah mau mulai tinggal 30 menit 20 menit waktu game ya dia ada di beach guys jadi kita tunggu ah udah nih oke lets go tuh semuanya ada disini temen temen wih ada puri kai oh puri ongo tiba tiba kai ongo gua cuma ngomong doang lo tiap hari gila ya ini gak ada wih sama pasangan mereka semua meri meri yang gua kasih hadiah malah gak ada perubah-perubah berarti susu ya meri ya karen juga rick juga gua kadang kasih oke oke mereka sama-sama pasangan mereka ya kecuali si Jennifer kecuali dokter juga ah ran ungu juga ran ungu sih karena sering ngomong pagi-pagi yang anehnya nih nih dokter biru loh aneh guys ya kita bisa nonton sama pacar kita doang oke oke ya gak ada orang tua ya semua anak muda disini tuh udah merah eh tadi gua udah tunjukin oke yes iyalah wih kayaknya biasa aja sih boom gila guys lebih bagus iyalah remake pasti lebih bagus wah sangat indah katanya saat dia kecil dia takut dengan kebang api jadi dia tidak ingat kenapa katanya serem kalo dulu dia berpikir jatuh kita iya kadang gua juga kayak gitu loh kayak dia tuh mau kena kita gitu kena keciprat gitu oke itu aja kayaknya itu aja udah kepikir ada apa gitu ya spesial atau engga ya oke hari ini ulang tanda Thomas oke deh gue lanjutin aja berikutnya berarti cari duit ya cari duit upgrade rumah udah deh kita lamar dengan blue feather itu itulah kalau mau upgrade ini sih masalah upgrade-upgrade item mah ya bisa lah ya cuman miningnya harus kuat banget ya temen-temen harus sampe lantai 255 lah paling bawah itu tapi ga juga sih lantai 100 juga bisa sebenernya oke deh itu aja story of season friends of mineral town Ellie event lah hari ini sebutnya semuanya tuh event Ellie semua oke deh semuanya sampai situ aja kita ketemu lagi di lain-lain waktu oke dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!